Dinding pagar sebuah puskesmas roboh menimpa kendaraan dan dua orang pedagang sayur. Kedua korban yang merupakan ibu dan anak langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dinding pagar puskesmas merdeka tiba-tiba roboh menimpa dua orang pedagang sayur dan tiga pecak motor serta satu unit sepeda motor. Dua orang pedagang yang merupakan ibu dan anak mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Saat kejadian, keduanya sedang berjualan sayur di samping puskesmas. Usai mendapatkan perawatan, kedua korban yang mengalami luka di bagian punggung dan kaki akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Saat ini penyebab robohnya dinding pagar puskesmas masih diselidiki dan ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainyus melaporkan.